Putra Presiden Jokowi Dodo, Kaesang Pangarep, yang juga merupakan pemilik klub dari Persis Solo, memutuskan kontrak sponsorship dari Wilmar Group, yaitu PT Wilmar Nabati Indonesia, yang komisaris utamanya, Master Parulian Tumanggor, terlibat kasus mafia minyak goreng. Dengan sikap tegas Putra Presiden Jokowi ini, saya menantang, saya tantang Kaesang Pangarep, sebagai pemilik klub Persis Solo, untuk membeberkan. Jadi bukan hanya memutus kontrak, tapi membeberkan berapa sih biaya atau duit sponsorship yang selama ini sudah diterima klub Persis Solo, yang merupakan pemiliknya adalah Putra Presiden Jokowi Dodo, itu dibeberkan ke publik, berapa biaya atau penduit sponsorship yang sudah diterima, dan berani nggak mengembalikan uang itu. Nah ini tantangan kepada Kaesang Pangarep. Karena ini penting, saya pikir, karena seorang Putra Presiden Jokowi Dodo, mestinya harus berhati-hati dalam menerima sponsorship, yang dia merupakan pemilik klub. Karena PT Wilmar Nabati Indonesia ini, Wilmar Group ini adalah perusahaan korporat besar, yang tentu membutuhkan perizinan dan lain sebagainya, punya kepentingan besar berbisnis di Indonesia, dan seharusnya sebagai Putra Presiden Jokowi Dodo, yang lagi berkuasa di negeri ini, mestinya menghindari sponsor-sponsor, yang itu patut diduga menimbulkan konflik of interest di beberapa lembaga yang kemudian akan perusahaan ini mengajukan perizinan dan lain sebagainya. Karena orang melihat dia sebagai Putra Presiden Jokowi Dodo, orang nomor satu di Indonesia, dan mestinya juga di awal Presiden Jokowi Dodo melarang anaknya yang merupakan pemilik klub sepak bola itu untuk menerima sponsorship dari perusahaan korporasi besar. Cukuplah perusahaan milik Putra Presiden Jokowi sendiri yang kemudian membiayai klub miliknya itu. Karena kalau seandainya mengandalkan sponsorship dari perusahaan besar yang itu berpotensi mengajukan izin, tentu orang melihat ini Putra Presiden Jokowi Dodo. Oke, kita tunggu saja. Apakah Putra Presiden Jokowi Dodo ini menerima tantangan ini dengan membeberkan berapa dana ataupun duit sponsorship yang sudah diterima dan mengembalikannya kepada Wilmar Group sebagai bentuk perlawanan Putra Presiden Jokowi Dodo terhadap mafia minyak goreng yang sudah menyebabkan kelangkaan minyak goreng membuat rakyat susah harus mengantri dan lain sebagainya. Kita tunggu saja.